3 pelajar Madrasah Sanawiyah Persatuan Islam Cepakawarna di Cihideng, Casik, Malaya, Jawa Barat mencetak prestasi. Ketiganya yakni Duilulu, Ajang Nadia, dan Siti Kodija. Para siswi yang masih duduk di bangku kelas 2 ini mampu mengembangkan bahan bakar alternatif yang menggunakan bahan air, seng, dan soda api saja. Yang luar biasa, bahan pembuatan bahan bakar alternatifnya ternyata cukup mudah. Pertama, sediakan seng yang bisa diperoleh dari kaleng minuman bekas. Kedua, sediakan natri hidroksid atau biasa dikenal soda api. Ketiga, siapkan 2 jirigen yang dilekatkan dengan dilengkapi selang modifikasi di bagian penutupnya. Nah, caranya, larutkan sedikitnya 2 sendok soda api ke dalam gelas minuman berisi air. Sementara itu, masukkan potongan seng ke dalam jirigen yang sudah disiapkan. Lalu, masukkan pula air larutan soda api ke dalam jirigen yang sama. Nah, jika sudah, tinggal tunggu saja. Oleh karena proses ini akan menyebutkan reaksi eksoderm yang menghasilkan gas hidrogen. Selain hemat gas hidrogen ini, aman dan ramah lingkungan. Harapannya kita ingin mengembangkan, lalu ada juga karena gas sering terjadi gas-gas moda, lalu mungkin pada saat tertentu, waktu di tidur ada, terjadi kelangkaan. Dan oleh setelah itu langkah, mungkin menjadi harga semakin mahal, dan di sana kita mencoba untuk memberikan alternatifnya. Walau bukan inovasi baru, para siswi berharap hasil percobaan mereka ini dapat digunakan masyarakat luas dalam mengatasi mahalnya serta kelangkaan gas. Demikian laporan tim liputan topik Aditya Triwah Yudi dari Tasik Malaya, Jawa Barat. Terima kasih.